Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian banyak komentar Dan banyak statement yang bilang Kenapa kerisnya Hunter Pusaka Kok biasa-biasa saja Apakah gak ada keris yang lebih bagus Jadi begini teman-teman Jadi ini saya akan menampilkan sisi otentiknya Ketika saya menawar di misalkan mencari di desa-desa Saya ingin menampilkan sisi otentiknya Sisi naturalnya di mata masyarakat Bahwa perkerisan bukan melulu tentang sebuah keris yang begitu indah Terus cemerlang begitu Karena pemikirannya agak bergeser ini sekarang teman-teman Dianggapnya ketika berkeris itu harus kerisnya bagus Padahal jangan salah paham teman-teman sekalian Yang namanya antik Barang antik Karena namanya barang antik Berarti kan barangnya sulit atau langka Langka dan dicarinya pun agak sulit gitu Maka apabila beberapa orang ketika menampilkan keris itu Bagus Pamurnya Pamurnya Langka tapi banyak terus Banyak disiarkan terus Ini perlu patut dipertanyakan Keris itu betul-betul sepuh atau tidak Keris itu betul-betul otentik atau tidak Jadi jangan salah paham Ketika Saya jarang banget memang Untuk menampilkan keris-keris yang Semisalnya pamur miring Karena pamur miring itu sangat sulit teman-teman sekalian Sangat sulit sekali Di perjalanan saya selama beberapa tahun ini ketika mencari di desa-desa misalkan Apalagi itu keris-keris kinatah gitu Yang otentik original Saya pastikan Itu akan sangat sulit Saya bermain keris selama bertahun-tahun sampai sekarang Di Di pedesaan Ya Di pedesaan Di dusun-dusun Sekalipun tidak pernah Menemui keris yang berkinatah Ya Berkinatah Kalaupun ada di kolektor Itu pasti dipegang sendiri teman-teman Dan sulit untuk keluar Karena harganya memang melambung tinggi Ya Kecuali kita dapatnya di kolektor-kolektor Namun dengan satu catatan Di kolektor pun itu Itu akan sulit keluar Karena memang begitu berharga teman-teman sekalian Keris kinatah itu Apalagi yang tingkat kadar emasnya tinggi gitu Dan juga Ada keris-keris berpamor miring Ya Dan berpamor langka Semisalnya Pamor Satrio Pinayungan Itu sangat Seribu satu Sangat jarang sekali Teman-teman sekalian Dan ada juga Keris-keris Semisalnya Pamor miring Semisal Noko Rangsang Pamor Bulu ayam Itu sangat sulit dicari Maka dari itu Apabila Apabila Ketika Anda menemukan pada salah satu seseorang Selalu menampilkan keris-keris yang berpamor miring Ya itu patut dipertanyakan Patut dipertanyakan Ini Ini salah satu statement saya Untuk menjawab Yang Disampaikan oleh Teman-teman Kenapa keris-keris yang terbesaka Kok Apa Terlihat Begitu Biasa-biasa saja Gitu Bukan berarti Keris-keris yang semua Biasa anda Yang bagus ada Cuman saya simpan Memang teman-teman sekalian Ya dimaharkan juga ada Tapi kebanyakan Memang yang disimpan Yang bagus-bagus Begitulah Teman-teman sekalian Realita faktanya di lapangan Seperti itu Yang sebetulnya Maka Apabila Ini ya Apa namanya Yang namanya tangguh juga Memang Seseorang Seorang pak keris Memiliki sudut pandang tersendiri Perihal ini Karena Parameter untuk menentukan Untuk menentukan tangguh Untuk menentukan Buatan kapan Itu Memang memiliki sudut pandang tersendiri Masing-masing orang ini Tidak bisa Ini Tolok ukurnya Tidak bisa disamakan Memang teman-teman sekalian Oke Teman-teman sekalian Sekali ini Saya dapat Karena kedatangan tamu Ini Ini hunter Di ngancuk ini Saya dapat Keris sinom Jalak sinom Ini kondisinya Sudah mengenaskan Ini teman-teman sekalian Kondisinya Karena Warangkanya Sudah seperti ini Jadi perlu saya review Saya kira Bismillahirrahmanirrahim Inilah kerisanya Teman-teman sekalian Dengan ricikan sebagai berikut Ada Sokuan rangkap Sokuan rangkap Ada Lambe gajah Dan juga ada jalan Juga ada Lambe gajah Ini kembang kacang Maksudnya Ini kembang kacang Ada tikel alis Dan juga ada kerineng disini Ada serawayan disini Dan keris ini Berdapur Termasuk keris lurus Teman-teman sekalian Ya Termasuk keris lurus Lalu bagaimana Melihat dari Karakter besinya Maka keris ini Termasuk Kalau melihat dari Cak pamur Atau style daripada pamurnya Dan style daripada rancang bangunya Saya kira Ini mengerucut pada Tangguh Atau era pembuatan Majapahit Teman-teman sekalian Seperti ini Bentuknya Sekitar abad ke-14 Ya 1.300 berapa Sinom Teman-teman sekalian Biasa juga disebut Jalak sinom Ini teman-teman sekalian Jalak sinom Lumayan Secara keseluruhan Masih sangat utuh Masih sangat utuh Dan panjangnya Sekitar 35 cm Teman-teman sekalian Filosofi daripada Dapur jala sinom Jika diambil dari Arti harfiahnya Sinom itu Bermakna pohon Pohon asem Pohon asem yang masih muda Atau rambut yang berada di dahi Atau batuk Lenggaran ini Uang Jawa ini batuk Teman-teman Bisa diartikan sebagai pohon asem Bisa diartikan sebagai batuk Kalau orang Jawa Halus dan lembut sekali Sinom Mempunyai sifat yang masih Nom Atau muda Ya Seperti anak kecil Yang baru mencari dunianya Nah Dengan begitu teman-teman Sejogjanya Jika bersosialisasi Dengan orang lain Maka nada bicara Sepertinya intonasinya Itu harus lembut kan Harus lembut Harus Halus Ramah Murah senyum Dan menghargai Tidak hanya Pandari berbicara Teman-teman Tetapi juga Bisa mendengar Sehingga Bisa membuat Orang yang kita Ajak berinteraksi Itu menjadi Terkesima Atau tertarik Hatinya pada kita Krisinom Teman-teman sekalian Ya Itu banyak Banyak sekali Para kolektor Para pakris Yang memburu Kris ini Alasannya kenapa Ya Karena Banyaknya Sekali yang mencari Itu Alasannya Kris ini Mempunyai Sebuah taksu Atau bermanfaat Dalam memberikan Rezeki yang melimpah Dan selalu Dimudahkan Dalam mencari Rezeki Itu Menurut kepercayaan Taksu Atau Daripada Kegunaannya Tuahnya Daripada Kris Sinom Jala Sinom ini Teman-teman sekalian Nah Yang dapet ini Ini Gustaw No Ini yang dapet Dari mana mas Dapetnya ini mas Dari kampung Dari kampung Desa Nah ini Yang dapet Gustaw No Ini Langsung kesini Tadi Dan Alhamdulillah Langsung saya mahari Oke teman-teman sekalian Yang sudah menyimak Terima kasih ya Mudah-mudahan Bermanfaat sebagai Salah satu referensi Sedikit saja Untuk Anda Dapat mempelajari Tentang bergerisan Perihal Tentang Aspek filosofi Makna Beserta pada Tangguhnya tadi Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Anda sekalian Terima kasih Yang sudah menyimak Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu Salam budaya Merdeka Terima kasih